assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel netproject tentunya, oke di video kali ini saya akan memberikan tutorial singkat lagi bagaimana cara nge-repost story dari temen kalian atau dari pacar kalian atau dari sahabat terdekat kalian yang bingkainya itu gak lancip gitu dan seolah-olah kalian nge-repostnya menggunakan hp iphone gitu ya temen-temen sebenarnya di android juga bisa dilakukan untuk nge-repost seperti di iphone ya temen-temen nah jadi disini saya akan memberikan tutorial singkatnya bagaimana cara nge-repost story di instagram tanpa berbentuk lancip gitu ya jadi dia berbentuknya kayak bulet gitu ya nanti saya contohin bagaimana cara membuat seperti itu temen-temen nah jadi konsepnya itu gampang banget pokoknya nanti bakalan gue kasih tau temen-temen nah jadi yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe terlebih dahulu dengan satu subscribe kalian banyak semangat saya untuk membuat konten-konten selanjutnya temen-temen yang udah subscribe saya doanya semoga kalian selalu membuat resiknya dan dilancarkan segera urusannya amin 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 ya robbal alamin ya temen-temen yang udah subscribe mari kita lanjut ke pembahasannya ya temen-temen nah disini saya mencotokkan dengan akun yang pertama nah akun pertama ini untuk membuat story dan bakalan nge-tag akun kedua saya nah nanti di akun kedua saya akan nge-repost untuk di akun pertama saya nah jadi konsepnya seperti itu nah disini saya menggunakan android temen-temen nah disini saya menggunakan android redmi note 9 ya jadi bukan pakai iphone disini saya menggunakan android tapi nge-repost story nya seperti di iphone gitu temen-temen nah bagaimana cara membuatnya caranya cukup gampang banget disini di akun pertama kita coba buat story terlebih dahulu untuk nge-tag akun keduanya temen-temen ya mungkin gambut aja ya nah jadi contohnya seperti ini temen-temen nah disini saya contohin aja ini gak bener-bener story nah ini kita buat story oke kita tunggu sampai story nya berhasil dibuat temen-temen ini masih proses mengirim di akun pertama saya by the way gue nge-record nya jam 1 malam temen-temen jadi ya tolong bantu subscribe ya karena buat kontennya juga malem-malem gitu effort nya sampai malem-malem gue buat video nya nah ini di akun pertama udah selesai mari kita buka di akun keduanya yang sudah kita tag tadi nah kita udah masuk ke akun kedua yang kita tag tadi temen-temen nah otomatis nanti di pemberitahuannya akan seperti ini di akun pertama memberi tag atau menandai di akun kedua saya gitu temen-temen nah kita lihat di pemberitahuannya disini ada mention dari akun pertama saya dan bagaimana cara nge-repost nya temen-temen nah cara nge-repost nya kalian tinggal masuk ke tambahkan ini ke cerita anda nah disini kan kalian bisa melihat tuh gambarnya kan kayak gini kalau android ya sudut kanan kiri atas bawah itu lancip gitu temen-temen nah beda sama iphone yang bentuknya itu kayak bulet-bulet gitu kan ujungnya nah caranya cukup gampang banget kalian tinggal download bingka yang sudah saya taruh di link komentar paling atas kalian tinggal download aja itu linknya google drive jadi kalian tinggal download aja gratis tanpa ada passwordnya temen-temen nah setelah kalian download nanti hasil downloadannya seperti ini temen-temen nah jadi bentuknya seperti ini banyak warna untuk bingkai post story nya tuh nanti banyak kalian tinggal milih aja temen-temen nah bagaimana cara membuatnya ya kalian masuk ke bagian sticker lalu kalian tambahkan untuk gambarnya temen-temen nah disini karena saya baru download itu gambarnya langsung muncul di halaman beranda temen-temen disini saya akan menyontohkan menggunakan yang hampir menyerupai warnanya disini agak warna kecoklatan gitu kita coba pakai yang ini nah kita tinggal perbesar saja untuk bagian bingkainya nah disini kalian bisa melihat bahwa reposan kita yang dari akun pertama kita sudah berhasil tidak lancip lagi temen-temen nah usahain kanan kiri atas bawah nyaman ya sesuai dengan apa mau kita gitu temen-temen oke segini cukup oke nah disini kalian bisa melihat kanan kiri atas bawah itu sudah menyerupai kayak repos story di iphone gitu temen-temen nah jadi caranya cukup mudah cukup segitu saja kalian tinggal tambahin sticker lalu kalian tinggal tambahin gambar border atau tambahkan bingkai yang sudah saya taruh di link komentar paling atas itu kalian tinggal download aja secara gratis tanpa ada password nah sebagai gantinya kalian harus subscribe channel ini ya temen-temen dan share video ini sebanyak-banyaknya ke temen-temen kalian supaya temen-temen kalian yang pakai android itu gak insecure kalau misalkan temen kalian itu ngetag ke kalian gitu tanpa punya iphone dia disini cukup mudah gitu cuma dikasih bingkai dan otomatis selesai nah ini kita tinggal tambahkan cerita anda kita tunggu sampai postingan kita terposting temen-temen kita tunggu sampai postingan kita keposting nah disini sudah berhasil nah kalian bisa melihat untuk di postingan ini di postingan di akun pertama ini sudah berbentuk kayak instastory di iphone ya jadi caranya cukup mudah caranya cukup segitu aja dan kalian bisa melihat kanan-kiri atas bawah berbentuk bulat gitu ya tidak lancip kembali seperti sebelumnya kan kalau android-android biasanya kan lancip tuh kanan-kiri atas bawah kayak seperti tadi nah disini kanan-kiri atas bawah sudah tidak lancip lagi ya jadi konsepnya seperti itu kalian tinggal tambahkan border bingkainya kalian timpa repository-nya udah deh kalian jadi untuk iphone-nya itu temen-temen ya jadi mungkin cukup segitu saja video kali ini don't forget like, comment, share, and subscribe terima kasih and see you the next time bye-bye jangan lupa subscribe thank you for watching bye-bye